Tadah Kembali lagi di video mau guys Hari ini kita akan membahas 3 cara 3 cara keren Untuk melakukan Ankleed So let's check this out Jadi yang harus kalian lakukan Pertama adalah Memastikan sepedanya sudah stop Atau setidaknya di Posisi atau speed yang paling redah Nah baru setelah Gak ada diem atau Mulai condong ke kanan atau ke kiri Nah ini adalah moment untuk melakukan Ankleed Tapi akan menjadi nilai plus Jika kalian bisa stop terlebih dahulu Lebih lama Atau melakukan track stand barangkali Baru jika saatnya sudah tiba Lakukan ankleed Bersander lalu ankleed Ini bisa dibilang adalah next step atau next level dari stop and ankleed tadi Karena disini setelah kita melakukan stop Tidak langsung ankleed tapi Bersandar terlebih dahulu Kepada objek yang terdekat Entah itu kanan ataupun kiri Nah jika posisi sudah dia kepas Sudah aman dan rileks Nah tinggal melakukan ankleed seperti biasa Nah pada yang versi 1 dan 2 tadi kan kita Setelah ankleed tujuannya untuk penampak pada dataran luas Nah yang bagian ketiga ini lebih spesial karena Bisa jadi tempat yang kita gunakan untuk menapak setelah ankleed adalah Yang kecil Bisa jadi itu seperti Tugu Kemudian batu Atau semacam ini saya tidak tahu namanya Atau ini Nah Itulah tentangannya Jadi kita harus menentukan kapan harus stop Dan bagian mana yang kira-kira pas untuk menapak Jangan sampai kepreset setelah kaki kalian menapak pada bagian tersebut Nah itulah 3 cara keren untuk melakukan ankleed Nah silahkan coba dari seluruh cara tersebut Pastikan sering berlatih sehingga kalian akan bisa ankleed senatural mungkin See you